Kapal selam Titan yang hilang di samudera Atlantik rupanya menggunakan gamepad sebagai kemudi. Gamepad atau dikenal dengan Control Pad ini umum digunakan untuk bermain gym di komputer atau Xbox. Berbagai pihak pun menyurat penggunaan gamepad yang terlihat seperti stick PlayStation untuk mengemudikan kapal selam. Kapal selam Titan diketahui dipasangi gamepad Logitech F710. Penggunaan kemudi gamepad itu sempat derekam saat seorang reporter meliput interior kapal selam Titan pada November 2022 lalu. CEO Ocean Gate Stockton Rush menyebut gamepad itu digunakan untuk mengoperasikan kapal selam. Kontrol regime itu ternyata umum dipakai dalam kapal selam mini yang beroperasi untuk keperluan wisata. Alat seperti itu dinilai efisien untuk mengemudikan kapal selam. Sementara itu hingga kini keberadaan kapal selam wisata Titanic itu belum kunjung ditemukan. Sejumlah tim terus melakukan upaya pencarian meski misi penyelamatan sangat sulit. Oksigen yang berada di kapal itu hanya akan bertahan 4 hari dan diperkirakan akan habis hari ini. Kapal Titan ini membawa 5 penumpang di mana diantaranya merupakan seorang miliarder hingga pengusaha asal Pakistan. PEDESAN 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 Terima kasih.